Anda masih bersama kami di Buletin Jabar. Pemirsa Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dipecat karena nekat mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo, meski Partai Amanat Nasional sudah berkoalisi dan mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. Pemencatan yang dilakukan DPW Jawa Barat tersebut diklaim sepihak karena tidak ada konfirmasi dan klarifikasi sebelumnya. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Heru Subagia dipecat usai mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Dukungan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon ini dinilai berbeda haluan oleh DPW PAN Jawa Barat yaitu mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024 mendatang bersama Golkar dan Gerindra. Terkait hal ini, Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon dipecat dan langsung dilakukan pergantian pengurus DPD PAN Cirebon yang baru dengan Ketua Baru. Meski begitu, Ketua DPD PAN Cirebon mengaku pemecatan terhadap dirinya bersifat sepihak dan tanpa klarifikasi terlebih dahulu. PAN Cirebon periode 2020-2025 dan kemudian terjadi perubahan kepengurusan di mana dalam catatan kita terjadi perubahan khususnya Ketua PAN Kabupaten Cirebon dari Heru Subagia menjadi saudaraku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.